Selamat datang di channel Hidup Sehat Alami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai 6 rempah-rempah yang bisa jadi bahan pengganti garam. Silahkan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini. Dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Tahukah Anda kalau asupan garam yang dibutuhkan tubuh cuma sedikit, tanpa sadar, makanan yang sehari-hari Anda makan sudah sangat berlebih garamnya. Kebanyakan makan garam bisa memicu penyakit seperti tekanan darah tinggi, strok, dan bahkan penyakit jantung. Sebetulnya, Anda bisa mengganti asupan sodium yang berlebih dengan rempah-rempah lain sebagai bahan pengganti garam. Apa saja rempah-rempahnya, simak selengkapnya. 1. Daun Min Daun yang satu ini banyak terdapat pada makanan khas negara barat. Rasa dari daun min ini didapuk mampu menjadi pengganti garam. Dengan rasa yang menyegarkan dan manis, daun min tak bisa Anda coba untuk alternatif perasa selain garam. Caranya, Anda bisa menggunakan daun min segar dengan cara membersihkan daunnya terlebih dahulu. Anda bisa campurkan langsung pada masakan yang hendak dimasak. Biasanya daun min akan terasa enak jika dicampur dengan wortel, kacang polong, atau bisa Anda gunakan untuk dressing salad yang Anda buat. 2. Bawang Merah dan Bawang Putih Pada masakan Indonesia, rasanya hampir tidak ada masakan yang tidak menggunakan dua bawang ini. Bawang merah dan bawang putih punya rasa dan aroma yang khas, di mana mereka berfungsi untuk meningkatkan rasa makanan. Selain untuk pengganti garam, bawang merah dan bawang putih juga dapat dijadikan sebagai ramuan pada obat tradisional. 3. Cabai Buah yang rasanya cukup membuat mata jadi melek ini, sering membuat galau masyarakat Indonesia ketika harganya melambung tinggi. Rasa pedas pada cabai ini bisa menggantikan rasa asin pada garam. Biasanya, cabai digunakan dalam bentuk bubuk atau berbentuk utuh pada masakan. Coba kombinasikan dengan jintan, ketumbar, dan kunyit jika Anda akan memasak racikan gulai ala India. 4. Kayu Manis Bahan pengganti garam ini sudah tidak asing lagi digunakan dalam beberapa resep masakan. Pasalnya kayu manis adalah bahan rempat tertua di dunia yang telah digunakan sejak zaman dahulu. Kayu manis alias cinnamon juga sering digunakan dalam proses pembuatan kue maupun minuman. Anda bisa menggunakan bubuk kayu manis atau batangan kecilnya langsung untuk menambah rasa pada makanan. 5. Jahe Indonesia merupakan salah satu negara yang suka menggunakan jahe dalam banyak hal. Mulai dari obat, minuman, penghangat tubuh sampai memperkuat rasa makanan. Rasa dan aroma jahe didaulat bisa menjadi pengganti garam pada masakan. Dengan menggunakan jahe, hidangan Anda akan memiliki aroma yang kuat, ada sedikit rasa manis dan agak pedas. Gunakan dengan cara ditumbuk, diparut atau dibakar dahulu sebelum mencampurkannya pada masakan. 6. Kunyit Rempah pengganti garam yang satu ini memiliki warna kuning khas dan kadang digunakan sebagai alternatif pengganti warna pada makanan. Biasanya masyarakat India suka menggunakan campuran kunyit dan kayu manis sebagai campuran pada menu kari. Demikian tadi 6 rempah-rempah yang bisa jadi bahan pengganti garam. Persembahan dari channel Hidup Sehat Alami Terima kasih telah menonton!